Intro Hai teman-teman semua Hai 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 Balik lagi bareng Binai Channel Nah thank you banget yang kemarin udah ikutan voting Di vlog di Instagram aku Dan yang akhirnya Aku putusin untuk vlog ke-8 ini Aku akan bahas tentang tips Untuk ngedapetin bule Yeay kayaknya gak banyak banget ya Soalnya voting kemarin ampe seratusan lebih Itu luar biasa banget semangat Yang pengen dapet bule Ya jadi kita langsung aja Jadi aku bakal ngebagi beberapa tips Dan semoga tipsnya bermanfaat buat Adik-adik dan teman-teman semua Alright dan Langsung kita mulai Gimana sih cara ngedapetin bule Jadi cara paling gampang Yang pertama Itu kita harus tau dulu dong Gimana kita mau hunting bulenya Nah kalau kita di Indonesia Terus kita gak tau Tapi aku gak tau dong nikah Kalau bule di Indonesia ini gak banyak Di tempat aku tinggal gak banyak Berarti kita ngapain dong Coba yang online Nah jadi ada sekarang ini Kayaknya udah gak sesusah dulu lagi Jadi kayaknya sekarang ini makin banyak Kayak online date gitu kan Karena juga prospeknya gede banget Nah Ada dua jenis Yang kalian bisa coba Yang pertama itu online dating website Jadi kalian bisa cek di website Seperti yang ini nih Yang aku tunjukin di screen Nah kalian bisa coba bikin account disana Dan kalian Ya kalian browsing-browsing aja Coba cek-cek aja Cocok-coknya keren apa enggak Kalau misalnya menurut kalian enggak Yaudah tinggal Lihat lagi accountnya Terus Kalian juga bisa pake Lewat apps Seperti Tinder Atau seperti Yomo Whatsoever Aku gak tau Tapi lihat aja di screen juga Contoh-contoh Online Online apps Jadi kalian bisa Dapetin bule disitu Dan penting banget Untuk diingat Saat kalian online dating itu Jangan sampai jatuh Sama cowok scammer Karena Kesian kalian ya Gitu kan Jadi Gimana sih kak Biar tau kalau si cowok itu Scammer apa enggak Nampang banget Jadi pertama Kalau misalnya dia Kayak nanya-nanya Eh kamu Kamu seksi deh Nanti pertamanya pasti dia ngomongin gitu Eh kamu seksi deh Terus nanti dia nanya Itu dong kirim foto seksi kamu Yang ada Kelatan cleavage-nya gitu Kalian kayak gitu No go No no Jadi yang minta seks Masih banyak banget Karena itu all choice Yang sebenernya kan Tapi sebenernya sekarang Untuk yang cari serius Juga gak Mereka juga pake online gitu Jadi tinggal kalian Ya rejek-rejekian lah ya Karena Ya kalau misalnya Memang dari Tuhan Jodohnya kita boleh Pasti ketemu gitu Nah terus Biar tau si cowok scam juga Kalau misalnya kalian udah lama In touch Maksudnya ya oke Dia gak minta nih Gak nanya-nanya Minta kasih liat payudara Segala macem Tapi dia minta uang No 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 Itu juga Enggak Karena Banyak loh Jadi kayak bule-bule Yang mungkin Kalau misalnya kalian gak pernah ke Dekol Dia cuma dia pinter-pinter Kayak Membujuk gitu kan Terus dia ngerasanya Kalau udah berapa lama Eh kayaknya udah jatuh cinta nih Si cewek Minta uang gitu kan Tapi Aku sih belum pernah ketemu Case yang kayak gitu Tapi Itu kemungkinan besarnya juga Ada yang seperti itu Jadi kalian harus Extra hati-hati Gak masalah online dating Karena sekarang Siapa sih yang gak online gitu Waktunya sedikit orang yang gak online Makanya kalian manfaatin banget Nah Tipsnya selanjutnya Untuk hunting bule Itu Misalnya kalian di Indonesia Yang tinggal di kota-kota besar Kayak di Medan Jakarta Surabaya, Bandung Kemungkinan untuk Keliat bule kan lebih banyak ya Jadi Kemana nih Coba cari tempat nongkrong bule gitu Jadi kalian tau Oh disini nih Kayaknya bulenya banyak Sering nongkrong Main dong kesana gitu Jadi kalian Lebih Jadi kan sering liat bulenya Nah kalau ada yang kalian Keker-keker bulenya tuh Kalian tanya pelayannya Pelayan restoran Sapa tau ada yang kenal Jadi minta informasi Biar tau dulu si bule punya pacar Apa enggak Nah kalau enggak Baru deh Serangan strateginya dimulai Gitu Jadi jangan Jangan membabi buta ya Ngeliat bule Langsung disosar Macam bebek Dan Ya Selain di tempat mereka nongkrong Itu Salah satu tempat Dan juga Bahkan ngeliat ketemu bule Itu di tempat fitness Soalnya dulu Aku waktu di Bandung Aku sering banget Ketemu bule di tempat fitness Soalnya Fit fit Jadi bule tuh sporty banget Jadi mereka selalu Manage Kalau mereka itu Sehat gitu Fit Nah jadi itu Salah satu tempat juga Yang bagus buat teman-teman Bule adek-adek yang pede Ketempat fitness Gitu Jadi jangan Jadi kalau ngeliat bule Kalian jangan langsung Serti liatin gitu Kalian ngeliat Gini nih Wih bule tuh Bih bule Jangan gitu ya Nanti bulenya takut Jadi kalau tempat fitness Kalian ngeliat bule Ya udah liat aja Nah nanti cara nyamperinnya Aku Aku ajarin di tips berikutnya Nah jadi kalau kalian udah hunting bule Kalian udah dapat online Ataupun Langsung Live gitu Jadi udah ketemu langsung di Indonesia Kalian juga harus prepare dong Jadi kalian jangan sampai Malu-maluin Malu-maluin Jadi dalam arti Nggak ready buat ngobrol sama bule Gitu Kitanya mesti gimana sih kak Kita perlu kayak Seksi banget Nggak sih Seksi-seksi Nggak Nggak perlu Jadi selanjutnya tips kedua itu Kalian harus pede Percaya diri dong Jadi nggak mungkin Kalau misalnya kalian ketemu bule Terus kalian bilang Aduh gimana ya Susah gitu Jadi bule itu suka sama orang yang komunikatif Yang juga pede Jadi kita Karena menurut bule Dia manusia biasa gitu Ngapain kita malu kan Cuman ya mungkin beda kultur ya Jadi nggak saling ngerti Dan jangan sampai Jadi seperti si kawan yang satu ini Jadi abang ini Bulenya single nggak sih bang Abang mau nomor hp aku nggak bang Ambil aja lah ya bang Ya abang mesti single Telepon bang Telepon ya Kalau nggak ditelepon Awas loh Datang lagi aku besok Aku temuin abang ya Oke Pas Makasih bang Ya jangan jadi kayak Si kawan yang itu Itu malu-maluin banget Itu over pede Jadi kalau kita misalnya Bule jangan centil-centil gitu Beli juga jadi salah kaprah Dia kira-kira kita mungkin cewek bici-bici yang Ini cewek-cewek yang jajen gitu Nggak sih gitu kan Jadi jangan Jangan over Jangan over Over Confident Tapi jangan juga Kayak si kawannya satu ini Aduh Bule ya Sorry I cannot speak English good Can I touch you Jangan gitu juga Jangan yang nggak pede Tapi nggak pede juga Yang malu-maluin gitu Karena pernah kayak jadi ya Waktu kami di balik papan Jadi ada dua cewek Pas kita lagi berenang Terus dia ngeliat suami aku Si Bro Basti Nah Mereka coba-coba deket-deket dong Sebenernya kalau mereka ajak ngobrol Nggak masalah kan Coba-coba deket Terus dibelakangin mereka Ngintil-ngintil Terus touch gini dong Buset awal gitu ya Si Bang Basu yang Dia sendiri juga bangun Kenapa ini dua cewek Tiba-tiba ngetouch dia Terus kayak ketawa-ketawa gitu Jadi kayaknya aku tau banget ya Berapa cewek Indonesia kan ya gitu Jangan kayak gitu ya Malu-maluin Alright Selanjutnya Pede Dan setelah pede itu Kalian juga harus punya wawasan luas Jadi jangan sampai kalian ketemu bule Kalian nggak punya bahan buat diomongin Kan pusing gitu Jadi gimana dong mau PDKT-nya Kalau kita nggak punya Jadi wawasan lu dalam artian Kalian Taulah seenggaknya Apa ibu kotanya Ini Polandia gitu Atau Kalian taulah dimana letaknya Negara Bolivia Susah pertanyaannya Jadi Kayak common knowledge aja Jadi kalian jadi kayak Kesannya pintar gitu Kan cewek bule tuh suka banget Sama cewek smart ya Jadi cewek yang nggak ada isinya gitu Mereka nggak suka gitu Jadi Wawasan luas Baca-baca Terus Dengar-dengar radio Dengar-dengar berita Update berita yang terjadi sekarang Jadi kalian bisa ngobrol tentang itu gitu Jadi yang ringan-ringan aja Jangan yang politik-politik ya gitu Ya selanjutnya Be yourself Jadi Dalam artian Be yourself itu Selain kalian pede Kalian juga jadi diri kalian sendiri Jangan sampai Karena kalian tau Kak Raisa itu banyak followernya Sama atau siapa sih yang terkenal Maudie Ayunda ya Terus kalian mikirnya gini Oh yaudah deh hari ini Kalau aku mau ketemukan Aku mau ketemu si abang bule Aku makeupnya kayak Kak Raisa Terus nanti ketemu besoknya Aku makeupnya kayak Kak Maudie Bingung bulenya Ini Nih orang mukanya yang mana sebenarnya Gitu Jadi Be yourself Makanya aku paling nggak setuju Kalau orang bilang Bule tuh suka sama muka pembokat No Bule suka sama orang yang Apa Adanya So be yourself Kalau kamu seperti itu Kamu seperti itu Aku Aku gila Aku ya Maksudnya aku super kayak yang Aku nggak pendiam Aku tuh remeng Dan aku selalu kayak gitu Dan suami aku suka gitu Jadi aku nggak mau kayak sok-sok Diam gitu kan Bilang Abang Abang mau kemana Atau aku kayak pijit-pijit gitu kan Nggak banget Jadi be yourself Karena capek loh Jadi orang lain Kalau kamu jadi orang lain Seberapa tahan sih Kamu untuk fake gitu Jadi Jadi udah lah Jadi kalau emang cocok-cocok Jangan sok-sok jadi orang lain Apalagi jadi kayak Raisa Udah susah Udah cantik Udah nggak bisa ditantang ya kan So selanjutnya Show your interest to him Ini tips yang ke Satu, dua, tiga, empat Yang kelima Show your interest to him Jadi Tunjukin kalau kamu tertarik Sama si Bule itu Udah kelihatan nggak ya Soalnya kita yang berdekatnya Nah Cara nunjukin show your interest itu Kayak yang nanya tentang mereka Tapi hati-hati loh Nanyainya itu ada batasnya Karena Bule itu lebih suka Dia jawab pertanyaan yang sifatnya private Tapi nggak terlalu dalam Misalnya kalau kalian nanya Baru kenal nih Mantan kamu berapa? Kamu masih perjaka nggak? Don't do that! Jadi kalau misalnya nanya Dalam artian nanya hobinya dia apa? Jadi Saat kamu tau dia hobi apa Kamu bisa explore-explore Bisa google Cepet-cepet Oh si emang suka diving Oh oke Dan Jadi kamu punya tema Buat ngobrolin sama Nina Itu dia jadi kayak tertarik gitu Buat ngobrol sama kamu Jadi Karena oh dia interest nih Oh dia tau nih Tentang hobi aku Keren banget gitu Jadi dia pun tertarik Untuk ngobrol sama kalian Ya Jadi jangan sampai kalian Kayak yang langsung penasaran Mamakmu kerja di mana bang? Mamakmu Ada adukangmu bang? Ada adekmu bang? Jadi ada nih Kawanku juga mau dapet bulit Kayak gitu ya Kalau aduh Pai lahon Bikin malu Jadi Show your interest Dan Dan bakal jadi tips berikutnya Itu Salah satu bagian dari kamu Yang show interest Ke si abang bule Yang artian kamu Belajar tentang budayanya dia Dan ini termasuk Belajar bahasanya dia Karena Banyak loh yang nanya sama aku Bilang gini Kak gimana dong Kak aku gak bisa bahasa Inggris Tapi aku pengen dapet bule Itu Tapi yang kayak gitu Aku pusing sendiri Mau ngejawabnya gitu kan Ya gimana dong Kamu bisa bahasa ini Bahasa Apa sih namanya yang buat orang bisu gitu Si bule bisa gak? Kalau gak ya kalian pake bahasa itu aja gitu kan Nah kalau gak ya kalian belajar bahasanya dong Karena ya kita kan juga showing interest kita ke mereka Jadi kita belajar bahasanya gitu Paling basic English Jadi kalau misalnya kalian dapetnya bule Polan Bule Rumania Bule Jawa Pokoknya bule-bule gak banyak bahasa Inggris Kalian belajar basic English Karena semuanya biasanya bisa basic English Dan setelahnya Kalian belajar bahasanya dia gitu Dan gimana caranya Banyak Less dong kursus Kalau ada Kalau gak ada Kalau misalnya bule-bule yang Dari tempat-tempat gak umum Seperti dari Seperti dari Kroasia Atau semacamnya Nah kalian belajar online dong Kan pasti banyak banget Tutorial dan artikel-artikel Yang ngajarin basic bahasanya dia gitu Nah itu bule pasti suka banget Dan cinta Jadi mereka kayak ngerasa Oh iya deh Ini dia sirus banget Kayaknya kalau Dia sampe belajar gitu Mas videonya kepotong Jadi aku gak tau Nanti terakhir ngomong apaan Yang pasti Semoga videonya bermanfaat Dan Kalau ada yang berhasil Kabarin aku ya Tapi jangan curhat semuanya Kan aku gak bisa Baras satu-satu gitu Jadi Good luck Selamat mencoba Adek-adek dan teman-teman Semoga emang jodoh kalian Orang bule Kalau gak jangan kalian paksakan Karena pada akhirnya jodoh Di tangan Tuhan Tapi kalau kita berusaha Kan gak masalah ya kan Oke Thank you very much Tetap ini ya Tetap stay tune Dan tetap follow kita Di Instagram Di Youtube Jangan lupa subscribe Dan sharing juga Jadi kita juga mungkin semangat Nge-vlognya Oke Mungkin video berikutnya Kita bakal bawa Ajak bang bro bas Bro basi lagi Right Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton